Rumah Sakit Umum Dr. Dori Silpanus Palangkaraya yang merupakan salah satu dari tiga rumah sakit rujukan yang dilengkapi dengan peralatan penanganan COVID-19, menerima satu orang pasien rujukan dari Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan. Pasien yang merupakan seorang anak buah kapal tersebut sebelumnya sudah masuk kategori pasien dalam pengawasan yang menunjukkan gejala yang diduga terinfeksi virus corona. Gejala tersebut meliputi demam, batuk, pilek, dan sesak napas. Sebelumnya pasien dalam pengawasan ini sempat dirujuk ke Rumah Sakit Umum Dr. Murjani Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Namun karena keterbatasan peralatan dan ruangan yang belum memadai, pasien terpaksa dirujuk ke Rumah Sakit Dori Silpanus Palangkaraya. Untuk menghindari kerumunan pengunjung rumah sakit, evakuasi pasien tidak melalui jalur biasanya, namun melalui jalur khusus. Dan petugas kesehatan yang membawa pasien juga menggunakan pakaian pelindung lengkap dan masker. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Suyuti Samsul, mengatakan pasien yang masuk sebagai pasien dalam pengawasan tersebut sudah mendapatkan perawatan secara intensif di ruang khusus isolasi. Dan saat ini sudah dalam tahap pengambilan sampel dahak pasien untuk dikirim ke laboratorium, guna pemeriksaan untuk memastikan penyakit yang diderita pasien tersebut. Pasien dengan pengawasan yang berasal dari seruian, saat ini kita rawat di ruang isolasi. Sampai saat ini kita baru pada tahap pengambilan sampel, dan sampel itu kita upayakan dikirim secepatnya ke laboratorium tanpa pemeriksaan. Jadi sampai saat ini apakah negatif atau positif, itu kita belum bisa katakan begitu ya. Tapi dia adalah pasien dengan pengawasan yang harus dirawat di ruang khusus. Jadi sekaligus menyampaikan isu yang berkembang di luar bawah itu positif, itu tidak betul. Bahwa kami mengevakuasi petugas kesehatan dari seru yang mengevakuasi mengantar melalui ambulans dengan pakaian lengkap, itu standar prosedur saja, bukan berarti yang bersangkutan positif. Memang kita memiliki SOP pengangkutan seperti itu, jadi tidak usah khawatir. Hasilnya itu rata-rata saat ini ya, karena banyak antrian seluruh Indonesia antara 5-6 hari. Tapi mudah-mudahan dengan kita mengirim ke Surabaya, karena ada Surabaya lagi, itu bisa lebih cepat lagi. Kalau itu Palangkeraya sendiri belum bisa ya? Kita sekaligus mantan belum ada laboratorium yang dianggap bisa. Suyuti menambahkan, untuk mendapatkan hasil dari laboratorium terkait pasien dalam pengawasan tersebut, diperlukan waktu hingga 5 sampai dengan 6 hari ke depan. Dede Sabta Jaya dan Ririn Binti, melaporkan dari Palangka Raya. Terima kasih. Terima kasih.